Pemirsa Persatuan Istri Anggota atau PIA DPRD Provinsi Jambi adakan perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke 77 Tahun di halaman gedung DPRD Provinsi Jambi. Acara ini merupakan inisiatif dari Ketua PIA DPRD Provinsi Jambi, Ari Puspitarini, yang merupakan istri dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto. Ketua Persatuan Istri Anggota atau PIA DPRD Provinsi Jambi, Ari Puspitarini, peserta anggota mengadakan perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke 77 RI di depan gedung DPRD Provinsi Jambi pada Minggu 14 Agustus 2022. Kegiatan perlombaan tersebut berkolaborasi dengan Dharma Wanita Sekretariat DPRD Provinsi Jambi serta pihak terkait. Dengan aneka lomba tradisional seperti lomba makan kerupuk dan tarik tambang. Pada kesempatan ini, turut hadir Edi Perwanto bersama dengan sejumlah keluarga anggota DPRD Provinsi Jambi serta Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Ari mengatakan bahwa kegiatan perlombaan ini melibatkan seluruh pimpinan dan anggota beserta keluarga sekaligus Sekretariat DPRD Provinsi Jambi untuk mewujudkan persatuan dan kekompakan sinergitas. Dirinya juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu hasil dari perjuangan para pahlawan sehingga semua dapat menikmati kemerdekaan serta kebebasan setelah kurang lebih dua tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Pada kesempatan kali ini, melibatkan seluruh anggota DPRD, beserta keluarga, istri dan keluarga, juga seluruh sekretariat DPRD Provinsi Jambi, sehingga kita harapkan ke depannya terjadi dalam rangka memujukkan persatuan dan kekompakan sinergitas. Karena memang selama ini para anggota Dewan ini dipibukan dengan kegiatan yang luar biasa padat dan pada kesempatan hari ini kita memulai hasil dari perjuangan para pahlawan kita dapat menikmati kebebasan, menikmati kemerdekaan. Selain itu, istri dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto itu juga berharap agar kasus COVID-19 semakin mengalami penurunan dan semuanya dapat kembali ke kehidupan yang normal seperti sebelumnya. Terima kasih telah menonton!